Di video kali ini akan membahas tentang jarak menghitung ETA atau Estimated Time Arrival Jadi untuk menentukan sampai target itu jam berapa Atau estimasi kedatangan kapal ya Jadi misalnya contoh Jarak di ETA atau di dalam peta Sekitar 9,5 nautical mile Dan kecepatan kapal Sekitar 14,5 naut ya Jadi rumus untuk menentukan Waktu berapa lama yang kita butuhkan untuk sampai ke target Yaitu rumusnya Jarak dibagi speed kapal Dikali 1 jam Jadi misalnya Jarak yang kita ketahui tadi yaitu 9,5 nautical mile Dan speed kapal sekitar 14,5 naut Jadi 9,5 dibagi 14,5 kita dapatkan 0,65 Lalu dikali 1 jam 1 jam itu ada 60 menit Lalu hasil dari jarak dibagi kecepatan kapal tadi Kita ketahui yaitu 0,65 Lalu kita kalikan dengan 60 tadi Hasilnya 39 Ini hasilnya 39 Sangat mudah Misalnya Jam sekarang di kapal Ditambah oleh hasil dari perhitungan tadi Misal jam di kapal saat ini Yaitu Jam 10 lokal time ya Ditambah 39 menit Jadi Kita akan datang ke target Tujuan 39 menit mendatang Atau jam 10.39 local time Inilah rumus Untuk menentukan ETA atau Estimasi kedatangan kapal Semoga video ini Bermanfaat Khususnya bagi para taruna pelayaran Yang akan melakukan praktik laut di kapal Maupun para kru-kru kapal Semoga bermanfaat Terima kasih